Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya, setiap hari ini saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung buat desain like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk kirimkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas putaran Bitcoin dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,91 triliun dollar atau turun sekitar 0,55%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 42.100an, Ethereum 2.954, BNB 402 dolar, XRP 0,83, Terluna 93 dolar, Cardano 0,96, Solana 90 dolar, dan Avalanche ada di rutan ke 10 dengan harga 83,55 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah dan top performer-nya adalah Cardano karena dia yang satu-satunya warna hijau hari ini di top 10 coin dengan kenaikan 3,63% ke 0,96 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini dari Hamzah. Dia mengatakan, sekarang ini kita di Bitcoin Daily Chart itu malah berada di 3 pattern sekaligus. Ini yang membuat saya menarik ya untuk membaca dan membahasnya. Menurut dia kita ada di 3 pattern. Pertama itu di W bottom. Kemudian ada complex inverted hand shoulders. Dan juga ada symmetrical slash contracting triangle. Nah, yang pertama itu adalah W bottom. Bentuknya seperti huruf W gitu ya. Yang kedua adalah complex inverted hand shoulder. Alias inverted hand shoulder tapi yang versinya lebih kompleks. Yang lebih sulit untuk diidentifikasi. Yang mana harusnya di sini adalah left shoulder-nya. Ini adalah head-nya. Ini juga adalah right shoulder. Yang ketiga, kita juga bisa jadi berada di contracting triangle atau symmetrical triangle. Tentunya yang ketiga ini adalah yang lebih populer ya di kalangan analis teknikal. Karena ya ini lebih gampang untuk kita identifikasi. Dan memang kita sepertinya berada di pattern tersebut. Di symmetrical triangle atau ascending triangle. Jadi menurut dia ada 3 pattern sekaligus. Dan dia juga highlight bahwa kita melihat ada kesamaan secara pattern dan juga indikator. Antara Bitcoin di chart 30 menitan dengan yang di daily chart. Oke. Nah kalau kalian perhatikan ini adalah chart Bitcoin yang 30 menit di sini. Ini yang daily chart. Nah kesamaan ini pertama dari segi pattern tentunya. Kita membentuk ada symmetrical triangle. Di sini juga symmetrical triangle. Ada inverted hand shoulder. Di sini juga sama. Dan W pattern. Di sini juga W pattern. Nah tetapi tidak hanya pattern yang mirip menurut dia. Tapi dari segi indikator juga sama. Pertama dari segi indikator RSI kita membentuk ascending triangle. Di sini juga ascending triangle. Kemudian dari indikator volume kita membentuk W pattern. Di sini juga W pattern. Dan indikator 50 moving average nya. Itu juga melewati triangle pattern nya. Di sini juga melewati. Jadi kalau misalnya nih guys kita mengikuti dengan yang sama yang terjadi di Bitcoin di chart 30 menitan. Maka yang terjadi berikutnya adalah kita break up ke atas diserta dengan momentum yang cukup deras. Nah apakah menurut kalian dia terlalu maksa dengan analisanya. Dengan mengatakan bahwa kita berada di 3 pattern sekaligus sekarang. Atau kalau menurut kalian ini masuk akal guys. Saya ingin tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah yang berikutnya mungkin juga muncul pertanyaan dari kalian ya. Kok kan dari kemarin-kemarin sudah disebutkan nih. Bahwa banyak sekali orang membeli Bitcoin dari exchange. Kemudian dikeluarkan dari exchange. Emang sebanyak apa sih kok Bitcoin yang keluar dari exchange itu. Nah dari Bitcoin Archive dia mengatakan bahwa dalam 15 hari terakhir saja. Dikatakan di sini. 61k Bitcoin taken off exchanges in just 15 days. Dalam 15 hari atau kurang lebih 2 minggu. Kita melihat ada total 61.000 Bitcoin. Yang dibeli kemudian dikeluarkan dari exchange. Oke. Kalau misalnya dikeluarkan dari exchange sekali lagi. Kemungkinan besar adalah untuk di hold. Dan saya juga ada melihat beberapa pertanyaan ya. Di kemarin grup telegram dan juga mungkin ada di komentar-komentar. Lalu kok. Kalau misalnya Koko mengatakan. Selalu terjadi akumulasi. Kemudian balance of exchange-nya terus menurun. Sebenarnya yang beli siapa? Paus mana yang Koko bilang beli ini yang mana? Institusi yang mana yang membeli? Nah untuk itu sebenarnya jawabannya saya juga tidak tahu pasti gitu guys. Tapi ini bukanlah tujuan utama kita melihat data on chain ini. Konteksnya berbeda kalau kalian pengen tahu siapa yang membeli. Kalau kita melihat balance on exchanges ini menurun terus-menerus. Yang kita harus tahu adalah bahwa data on chain ini menunjukkan ke kita bahwa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, stok Bitcoin yang berada di exchange itu terus menurun. Oke. Tetapi memang tidak untuk menunjukkan siapa yang membeli. Itu tidak bisa kita jawab dengan data on chain ini. Tapi yang kita perlu tahu memang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Bitcoin balance on exchanges-nya itu terus menurun. Pembelinya bisa siapa aja guys. Oke. Bisa dari retail-retail seperti kita, pemain-pemain kecil. Bisa juga para paus, bisa juga para institusi. Oke. Yang perlu kita tahu hanya memang stok Bitcoin-nya sudah terus berkurang. Ya kan. Yang secara data historis adalah indikasi positif. Gitu. Dan setiap kali kita melihat balance on exchanges itu terus-menerus tergerus, biasanya tidak lama kemudian kita juga akan melihat Bitcoin itu start juga rally ke atas. Nah, itu adalah yang perlu kita ketahui ketika kita melihat balance on exchanges. Bukan untuk menjawab pertanyaan, kira-kira institusi mana nih yang beli? Pausnya mana yang beli kok? Yang ditanya itu saya juga agak ribet ya untuk jawabnya guys. Karena itu agak sulit untuk kita ketahui. Kita identifikasinya agak sulit kalau itu. Oke, jadi itu adalah pesan saya untuk kalian hari ini. Dan yang terakhir ini juga adalah data on chain yang mungkin sudah pernah kita bahas juga beberapa minggu sebelumnya. Dan hari ini ada update-nya. Ini dari Plan C. Dia mengatakan the Bitcoin supply that has not moved in at least one year keeps climbing. Now up to 62.9%. Jadi jumlah supply Bitcoin yang sekarang tidak digerakkan sama sekali selama lebih dari setahun, itu sudah mencapai 62.9%. Yang bisa kita artikan apa? Bahwa sekarang itu sudah mulai banyak lagi pemegang jangka panjang yang masuk ke market cryptocurrency. Sampai-sampai sudah ada 62.9% Bitcoin yang tidak digerakkan sama sekali selama lebih dari setahun. Ada sangeet di-hold saja. Dan the record all-time high is 63.4%. Set a month before we begin our massive move from 10k to 40k. Sebelumnya, kita juga pernah melihat angka setinggi ini. Kalau sekarang kan 62.9%. Nah, record tertingginya itu 63.4% dan itu tercipta di tahun 2020. Dan ketika kita mencapai 63.4% itu di tahun 2020, sebulan setelahnya kita melihat Bitcoin rally dari 10.000 hingga 40.000 dolar. Oke? Dan ini untuk kita tahu juga bahwa fase re-accumulation itu tidak bisa seminggu, dua minggu guys. Kita perlu waktu, berbulan-bulan. Sebelum pada akhirnya kita mendapati lagi rally di Bitcoin. Oke? Jadi di tahun 2020, kalau kalian perhatikan, ini angkanya sudah cukup tinggi bahkan dari bulan Mei 2020. Dan ini juga adalah fase re-accumulation. Dan dari Mei 2020 hingga Oktober 2020, kalau kalian perhatikan, itu kita tidak mendapatkan ada pergerakan yang signifikan di Bitcoin. Alias cenderung sideways merangkak naik. Sebelum pada akhirnya, di akhir Oktober 2020, kita mulai start melihat rally di Bitcoin. Dan kita melihat rally dari 10.000 dolar hingga kurang lebih 40.000 dolar. Dan itu didukung juga dengan data on-chain, di mana percent of supply last aktifnya, yang sudah di atas setahun, itu mencapai all-time high-nya di 63,4%. Nah, kalau misalnya kita melanjutkan trend yang sekarang terjadi, di mana kita melihat percent of supply last aktif one plus years ago-nya itu sudah terus-menerus naik, maka 30 hari ke depan, kita akan melihat Bitcoin itu mencetak rekor baru. Kalau misalnya nih, trendnya terus berlanjut, kita terus naik nih, kita akan melihat all-time high baru. Alias kemungkinan, persentase 63,4% yang pernah tercipta di tahun 2020, yang merupakan tertinggi sepanjang sejarah, bisa jadi akan terlewati dalam 30 hari ke depan. Oke? Dan mudah-mudahan, kita bisa melihat trend tersebut terus berlanjut, dan lebih berharap lagi tentunya, pergerakan yang sama bisa terjadi antara tahun 2020 dengan yang sekarang. Di mana 2020 ketika hal ini terjadi, kita naik kurang lebih berarti 300% ya, dari 10.000 hingga 40.000. Kalau misalnya kita yang sekarang, kita naik 300% dari 40.000, ya berarti kurang lebih 120.000 dolar. Gitu ya? Atau lebih ya? 300%. 100% naiknya berarti kan 80.000. Oh berarti 160.000 dolar guys. 160.000 dolar. Ya walaupun itu mungkin sekarang bagi banyak orang itu telah muluk-muluk ya, kita ke 100.000 aja mungkin orang udah bertanya, ah nggak mungkin kok ke 100.000 kok ini udah berat banget nih, market cap Bitcoinnya terlalu besar. Cuma so far saya pribadi masih percaya, bahwa 100.000 itu masih sangat mungkin terjadi di Bitcoin, dan itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Tapi itu keyakinan saya guys. Saya tidak memaksa kalian untuk percaya juga dengan saya, tapi itu keyakinan saya pribadi. Gitu ya? So, itu adalah beberapa hal dan berita yang pengen saya sampaikan untuk kalian hari ini. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin, dan kita akan mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah yang pertama kita bisa lihat adalah tentunya Bitcoin sekarang kembali ke angka 41.800an. Oke, setelah kemarin kita ke angka 43.000. Oke, kita udah sampaikan juga bahwa di 43.000 itu hati-hati guys, kita harus melihat apakah kita akan mendapatkan semacam rejection dari sana, karena memang 43.000 itu juga adalah area major resistance. Dan so far kita mendapatkan sedikit rejection. Dan di indikator RSI, seperti yang tadi disampaikan juga, kita juga membentuk pattern nih guys. Tapi kalau menurut saya patternnya itu lebih mirip seperti symmetrical triangle gitu guys. Symmetrical triangle. Oke, ini daily chart. Dan kita sekarang lagi merites upper trend line-nya, dan kita udah dua kali nih guys, mencoba untuk breakout dari upper trend line-nya, namun so far belum mampu disini. Ini pertama kali, dan kedua kali disini. Dan so far belum mampu untuk breakout dari symmetrical triangle ini. Dan kalau misalnya kita melanjutkan penurunan ke bawah ini, maka kemungkinan kita akan kembali retest lower trend line-nya disini. Yang harusnya secara price action, kita juga akan kembali nge-retest area lower trend line-nya yang berada kurang lebih mungkin di sekitar 38.000 atau 37.000 disini. Ya kan? Nah, ini adalah dari segi daily chart gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari time frame yang lebih kecil, mungkin di one hour chart. Oke. Maka kita juga bisa menemukan beberapa hal. Bahwa pertama, kita kemungkinan sedang berada di pattern ascending channel. Oke, ascending channel. Disini. Kalau kita breakdown dari ascending channel ini, oke, maka probability-nya cukup tinggi, bahwa kita kemungkinan akan kembali revisit ke area lower trend line-nya dari symmetrical triangle ini yang berada di 38.000 sampai 37.000. Namun so far kita belum mendapatkan konfigurasi tersebut. Jadi kita masih bermain aja di ascending channel ini. Selama kita berada di pattern ini, selalu ada kemungkinan kita untuk mendapatkan bounce dari sini dan terus mendapati bounce, sebelum pada akhirnya kita memutuskan untuk break out ataupun break down. Gitu ya. Dan ini udah sejalan juga dengan analisa kita di beberapa video sebelumnya, dimana saya udah pernah sampaikan bahwa saya pribadi memang expect Bitcoin untuk at least break out dulu atau nyentuh di sekitaran area high di sini. Dan kita udah persis melakukan hal tersebut, guys. Oke. Dan seperti yang saya sampaikan, bahwa apabila kita melakukan rejection yang cukup teras dari sini, maka bisa jadi ini semuanya hanya koreksi dari impulsive move di sini. Ini koreksinya, wave pertama di sini, wave keduanya di sini, dan kita bisa jadi membentuk impulsive move baru ke bawah. Gitu ya. Jadi itu adalah hal yang bisa kalian pantau sekarang. Tapi tentunya masih perlu konfirmasi, gitu guys. Konfirmasinya apa? Menurut saya lebih baik kalau kita menunggu konfirmasi berupa breakdown dari ascending channel ini. Sekaligus kita breakdown di bawah 40 ribu dan consolidate. Ini menurut saya adalah pertanda yang besar bahwa kita kemungkinan akan kembali revisit ke area 38 sampai 37 ribu. Oke. Dan kalau misalnya kita tidak mampu bertahan di symmetrical triangle ini, tentunya kita akan kembali revisit ke sekitaran area 35 ribu di area major support di sini. Oke. Dan kalau kali ini kita tidak mampu bertahan, maka kemungkinan kita bisa jadi akan melihat longsor lanjutan ke sekitaran area 30 ribu. Oke. Tentunya ini adalah senario bearishnya. Nah, kalau misalnya nih kita mendapati bounce dari sini, baik itu dari sini ataupun dari sini, karena sekarang kita juga berpotensi, gitu guys. Sebenarnya membentuk falling wedge. Namun falling wedge-nya menurut saya belum terlalu valid, karena titik sentuhnya belum terlalu banyak, gitu ya. Titik sentuhnya baru ada 1, 2, gitu ya. Menurut saya, kalau misalnya kita bounce dari sini lagi, maka itu baru falling wedge ini menurut saya cukup valid, gitu ya. Dan kita kemungkinan akan bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Dan tentunya, selama kita masih bertahan di ascending channel ini, maka kita bisa jadi akan kembali mendapatkan bounce ketika kita menyentuh upper trend line-nya. Tapi ketika kita sudah break out dari sini, kemudian kita consolidate, maka itu adalah pertanda besar juga, bahwa kemungkinan kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Oke. Dan, ya. So far, kita masih perlu konfirmasi lebih lanjut dari pasar. Oke. Dan kita juga sekarang berada di pertengahan area support and resistance. So, saya pribadi belum melakukan apa-apa. Dan mungkin sebagian, ada kemarin juga yang melakukan komentar, gitu ya. Kok? Kok-kok-kok banyakan WNC kok? Nggak melakukan apa-apa kok? Kapan cuan ya, gitu. Nah, itu mungkin kalian, kamunya itu terlalu, atau masih jarang gitu ya, nontonin video saya, karena kemarin-kemarin, kita sudah sempat masuk di sini. Oke. Ini saya masuk. Dan saya pribadi sudah sering sampaikan, kalau saya pribadi, menurut saya, sebagai seorang trader yang baik, kita tidak perlu harus selalu berada di market setiap hari. Yang saya perlukan hanya beberapa trade, dengan probabilitas kebenaran yang cukup tinggi, agar saya bisa cuan. Daripada saya setiap hari masuk ke market, tapi win rate-nya kecil, kemudian risk and reward-nya kecil, cuma, itu hanya buat kita stress saja. Tapi kalau misalnya kita melakukan analisa, lebih mendalam, kemudian hanya masuk ke setup-setup, dengan probabilitas yang tinggi, maka itu menurut saya adalah cara yang lebih nyaman, oke, tidak terlalu stress, dan juga yang kedua, ya, win rate-nya lebih tinggi. Tapi saya tidak mengatakan, cara saya paling benar, tidak. Tapi itu yang saya lakukan. Oke, jadi kita tidak usah, maksudnya, menyerahkan satu sama lain, kalau misalnya kalian merasa, kalian setiap hari bisa masuk ke market, dan kalian bisa cuan dari itu, ya congratulations gitu. Tapi kalau saya, mungkin bukan tipikal seperti itu. Oke, so itu saja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton, sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.